Nah oke teman-teman, disini saya mau melakukan COD, mau beli PGA card Mudah-mudahan gitu kan si orangnya tuh mau di rekam atau mau masuk frame Nanti kita akan shoot di rumahnya, tapi kalau misalkan gak mau mah gak usah, jangan dipaksa gitu Ini beli PGA GTX 650, tapi harganya murah, katanya ada minusnya Yaudah kita nunggu saja ke rumahnya sekarang Let's go Nah karena si orangnya ini tuh gak mau masuk frame kamera, jadi yaudah gak apa-apalah Saya recordnya langsung di luar aja, karena katanya dia gak mau di expose, malu, gak apa-apalah Nah oke teman-teman, akhirnya saya udah mendapatkan PGA cardnya Wih mantap banget, PGA cardnya ini teman-teman bisa lihat, ini masih full set ya, ada dustnya juga tuh Oh mantap Tapi ini tuh kan dijual murah, katanya tuh dia kalau misalkan dipasangkan di PC, si PC nya tuh suka mati sendiri Nah makanya dijual murah, ini 400 ribu nego-nego dikit lah tadi gitu Ini GTX 650, pasarannya masih di atas 700 ribu gitu kan, 600 ke atas lah Nah kalau misalkan ngerestart sendiri, paling ini pastanya kering atau dibersihin sedikit juga nanti biasanya suka lancar gitu Yang penting kita dapat aja PGA cardnya Sekarang langsung ke studio, ini malam-malam ya, jadi ngedadak gitu Masih cana, eh pasti pake kolor juga Gak apa-apalah, kita besok tes, cari tau apa masalahnya, kenapa dijual murah Kita perbaiki, mudah-mudahan lancar, bisa dites main game Oke, kita langsung aja ke studio aja sekarang Let's go! Assalamualaikum teman-teman Nah, ini ya ketika saya tes kenapa PGA card ini kadang mati sendiri ketika nempel di motherboard atau di PC nya ya Karena suhu PGA nya ini overheat, sampai 90-100 derajat celcius bahkan ya PC ini kadang mati sendiri atau ngerestart sendiri Ya pasti, kalau nancap di motherboard yang di dalam casing kecil Ini tuh gak akan terlihat bahwa si fan nya ini muter atau enggak Untung saya cek di luar casing Jadi ketahuan, fan nya ini tuh mati Yang berakibat overheat Ya, mati sendiri si PC nya Tapi berhubung ini darurat ya Dan cari fan PGA itu Yang apalagi yang sama kayak gini ya, susah gitu Saya coba akalin dulu nih Pake fan casing yang ukurannya 12 cm Ya, karena ini yang adanya ya Jadi jangan komplain Ini untuk sementara aja Untuk ngebuang panas dari si headsink ketika PGA card ini bekerja keras Nah, ini tuh ditempelin pake kabel TIS ya Yang diikat ke casing si fan Karena si fan nya ini udah saya bongkar dulu Dan saya kaitkan kesini ya Ini lumayan cukup kokoh Kalau untuk hasilnya, kita akan langsung saja tes Ya, tes game dan tes benchmark Di awal pengujian tadi Ya, main game GTA V beberapa menit PC nya langsung mati sendiri Bagaimana sekarang? Kita akan langsung saja tes setelah pake fan modifikasi ini Let's go! Oke, ini adalah GTX 650 1GB 128bit GDDR5 yang dirilis tahun 2012 lalu Teknologi nya 28nm dengan bandwidth 80GB per second Dan boost interface nya PCIe 3.0x16 Dengan tambahan power 1x6 pin TDP defaultnya 65W Seperti biasa, benchmark ini menggunakan sistem Ryzen 7 5800X default Dengan memori RAM XPG Spectric D50 Wide Edition ya 2x8GB 3000MHz Dengan power supply nya XPG Core Reactor 850W 80PLUS Gold Game pertama, GTA dulu nih ya GTA V Banyak yang request soalnya Di sini saya menggunakan resolusi 768px saja Presetnya normal Supaya IPS nya ini kencang Dan memang terbukti ya Average nya ini mendapatkan 89 fps Oke, mantap ya Terus, pasti banyak yang nanya Bang, ini bisa gak dipake untuk GTA Roleplay? Jawabannya, tentu bisa Lancar dijamin ya Dengan settingan kayak gini Oh iya nih, kalian bisa lihat ya Suhu GPU nya Nah ini pake fan modifikasi ya Adem banget ya Cuman 64 derajat Celcius saja Game kedua ada Battlefield 3 Ini game berat pada jaman 2011 lalu ya Tapi dengan GTX 650 Ini masih sanggup di resolusi 1080p preset medium APS kalian bisa lihat ya Di rata-rata 60 fps Saat frame penuh dengan ledakan Ya kayak gini banyak ledakannya game-game ini tuh Si APS nya juga ini terjaga drop nya ya Masih di sekitar 50 fps Ini masih lancar, aman, enak dimainkan Selanjutnya ada game Valorant Ini nih game lagi rame ya Di tahun 2022 ini ya Dengan resolusi masih sanggup di 1080p ya Dengan preset high APS masih nyaman Di atas 140 fps Ya memang sih ini naik turun ya Tergantung gameplay ketika dalam pertandingan Dipake latihan juga Kalau mau ikutan turnamen e-sports si Valorant Ini juga masih playable Lanjut Game Dread O3 Resolusinya masih sama 1080p Tapi di high Eh tapi ternyata APS nya ini kecil banget Ya disini tuh Saya langsung turunkan saja Ke preset nya low Nah ini baru APS nya enak Rata-rata mendapatkan 38 fps Untuk game seperti ini Tentunya masih enak dimainkan ya Jam scare nya juga masih tetap Kerasa deg-degan Kalau liat penampakan Coba kalian tamatkan aja Banyak jam scare nya Jadi lumayan serem Nah sekarang game agak berat nih ya PES 2021 agak berat Untuk sekelas GTX 650 ya Resolusinya 1080p low Ini juga udah uyuhan nih Average nya di 30 fps Cuma kalau pas ada replay Suka agak nge-lag gitu Kalau buat main multiplayer Dengan resolusi seperti ini Rasanya kurang nyaman Kecuali kalau diturunkan saja Resolusinya ke 720p Dijamin ini bisa lancar Tanpa lag ya Oke lanjut Ini game lumayan cukup berat juga ya Forza Horizon 4 Yang dirilis tahun 2018 ya Ternyata masih sanggup di 768 pixel Preset nya tapi very low Jalankan benchmark juga Masih bisa sampai selesai Meskipun FPS yang dihasilkan Tidak begitu nyaman Untuk dimainkan di game sport Kayak balapan gini ya Banyak tieringnya Banyak patah-patahnya Dan average yang dihasilkan Hanya 29,8 fps saja Ya gak terlalu lumayan lah Kurang enak lah gitu ya Terus Nah ini game berat juga nih Game control ya Yang dirilis tahun 2019 Ternyata ini juga masih kuat ya Di resolusi 1080p Tapi render scalenya 720p Kalau settingan Hygma Ini jelas Cuman 7,8 fps nya ngelag parah Tapi ketika diturunkan ke low Rata-rata jadi 29 fps yang didapat Ya lumayan lah bisa merasakan Game baru 2019 di PGA card lawas Tadinya mau tes good of war ya Tapi ternyata gak jalan sama sekali ya Terlalu berat gitu kan PGA card nya gak kuat Ini saya bonus aja nih Pengetesan atau benchmark sintetis ya 3DMark Firestrike Ini sangat kewalahan sekali ya Kalian bisa lihat IPS nya ini terlihat patah-patah sekali gitu Ketika si benchmark nya berjalan Skor GPU hanya mendapatkan 2306 saja Tapi untuk Suhu GPU nya Karena modifikasi dari fan PGA nya ternyata masih bisa mengademkan si PGA card GTX 650 Ini hanya 70 derajat Celcius saja Nah oke teman-teman Jadi kesimpulan yang saya dapat terhadap PGA card yang kemarin saya beli Ini memang terjadi overheat karena si fan PGA card nya ini gak jalan ya Nah ada dua penyebab biasanya ketika si fan PGA card ini gak jalan Yang pertama memang si fan nya ini rusak Tapi biasanya fan-fan seperti ini jarang rusak Kecuali kalau misalkan putus kabelnya Atau rusak secara fisik gitu kan Tapi kan kalau misalkan dilihat disini fisiknya tuh bagus gak rusak Terus yang keduanya Bisa jadi dari soket dari si motherboard nya Ya motherboard PGA card ini Nah ini bisa jadi Si fan ini tuh jadi gak dapat arus Dan akhirnya si fan ini gak berputar Itu kenapa bisa terjadi Pertama Ya memang ini umurnya aja gitu kan Udah lama banget ya 2012 Ini hampir 10 tahun Jadi wajar Kalau si PGA card ini mengalami beberapa kerusakan gitu ya Terus bagaimana kalau misalkan Diakalin seperti tadi ya Dipasangkan si fan seperti ini Menurut saya performa si fan ini Untuk bisa mendinginkan PGA card Bisa dibilang cukup normal Dan si PGA card ini juga tetap bisa dimainkan Secara ya biasa-biasa aja normal gitu Karena ketika tadi pengujian Main game rata-rata ya 60-70 itu Suhu yang cukup normal ya Gak terlalu panas Gak terlalu dingin gitu Terus kalau misalkan dipasangkan Atau dimodif seperti ini Apakah aman untuk jangka panjang Pengalaman saya pribadi ya Ini bakalan aman jangka panjang ya Karena 3 tahun kebelakang Saya juga pernah memodifikasi PGA card Seperti ini Dan alhamdulillah PGA cardnya normal-normal aja Gak ada masalah gitu Jadi apakah worth it Saya beli 400 ribu kurang kemarin Menurut saya worth it Tinggal beli atau tinggal benerkan aja Si fan ini Supaya bisa terpasang normal seperti ini Gitu aja Oke Mungkin gitu aja Kalau misalkan kalian punya saran Atau punya kritik Silahkan tinggalkan saja di kolom komentar Kalau kalian mau cari PGA card bekas Nanti saya akan simpan linknya di deskripsi Kalian boleh kepo-kepoin Sampai ketemu di video berikutnya Saya Randy Adha Sekilas IT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam teknologi Jangan lupaogawa